Tribunur selokasi tambang emas viral di Ulung Golaka, Kabupaten Golaka, Provinsi Sulawesi Tenggara ditutup. Adapun hal tersebut dilakukan lantaran tambang emas itu merusak lingkungan dan air. Seorang pemilik dan pengelolaan, Moksamin, mengatakan bahwa tambang emas itu ditutup mulai Rabu 5 Juni 2024. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribunur Sultra. Adrian Adnan Soleh, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Adila. Saya Adrian Adnan Soleh dari tribunusultra.com, Kolaka. Inilah lokasi tambang emas viral di Ulung Golaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Yang bakal distop gegarah warga ramai mendulang. Lokasi tambang emas tersebut tak berada jauh dari wisata kea-kea di Kelurahan Ulung Golaka, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Golaka. Seorang pemilik dan pengelolaan lahan, Moksamin, mengatakan tambang emas tersebut bakal ditutup pada bulai hari ini, pada Rabu 6 Juni 2024. Dia mengatakan tambang emas ini bakal kami tutup besok akibat merusak lingkungan dan air di lokasi wisata emas kecapnya, pada 4 Juni 2024. Hal ini dilakukan lantaran tambang emas ini merusak lingkungan dan air, yang mana sungai ini mengalir langsung ke masyarakat. Masyarakat setempat menindak tegas dengan mengambil keputusan bersama, yaitu harus menutup tempat penambangan emas tersebut. Dia mengatakan terutama setelah viral, banyaknya masyarakat dari luar Kolaka yang berdatangan, mendulang mas ujarnya. Bukan hanya warga dari Kolaka, tetapi dari Bombana hingga di Kota Kendari pun berdatangan. Isu soal warga yang mendulang mas sehari mendapatkan 3 gram diperbaiki adalah hoax selama 8 hari. Viral ini masyarakat mendulang paling banyak itu 1 kaca atau dihitungnya 0,1 gram mas yang membutuhkan 3 hari. Yang mana dalam pengumpulan emasnya itu, dalam satu mendulang itu hanya bisa dikumpulkan itu mas-mas rebuk yang sangat sulit untuk bisa mendapatkan dalam 3 gram, seperti yang orang-orang katakan. Dan juga menindak tegas itu karena tempat penambangan tersebut tidak jauh dari tempat wisata, yang mana wisata yang terkenal di Kolaka itu wisata kea-kea, wisata sungai dan air panasnya. Jadi pengelola dan tempatnya juga mengambil keputusan tegas dan menutup di hari ini. Mungkin itu saja Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.